Makanan Pantangan Usus Buntu Radang usus buntu merupakan kondisi ketika usus mengalami inflasi atau peradangan. Kondisi ini diakibatkan oleh peradangan kronis pada bagian gastrointestinal atau sistem pencernaan. Hal ini muncul karena reaksi keliru dari sistem kekebalan tubuh terhadap jaringan pencernaan yang sehat. Pengidap radang usus membutuhkan makanan yang mengandung serat yang cukup untuk memberikan nutrisi yang maksimal untuk tubuh, seperti roti, telur, tahu putih, tomat, wortel, pepaya, semangka, sayur bayam, dan makanan berserat lainnya. Makanan dengan kadar serat yang renah dapat memicu usus untuk bekerja lebih keras. Untuk itu, makanan jenis itu harus dihindari oleh pengidap radang usus buntu. Berikut adalah Makanan Pantangan Usus Buntu Yang pertama, Mie Instan Mie instan merupakan makanan utama penyebab radang usus. Karena di dalam mie instan terdapatkan wansiat yang dapat menusak pencernaan. Kondisi ini muncul apabila mie instan dikonsumsi secara terus menerus. Mengkonsumsi produk olahan susu seperti yoghurt, keju, dan es krim yang banyak mengandung laktosa dapat menyebabkan peningkatan gas, sembelit, pencernaan yang terganggu, dan memperbesar kemungkinan penyakit radang usus. Jika Anda mengonsumsi makanan tersebut, imbangnya dengan banyak minum air putih dan mengonsumsi makanan yang kayakan serat dari buah-buahan. 3. Kacang-kacangan Kacang-kacangan penuh dengan kandungan nutrisi, namun mereka juga tinggalkan lemak dan protein yang buruk bagi pencernaan yang sedang terganggu. Steksur kacang-kacangan yang keras sulit dicerna sehingga dapat menyebabkan iritasi pada perut. 4. Pisang Muda Pisang yang masak sangat baik untuk pencernaan Namun jika Anda mengonsumsi pisang muda dapat penyebabkan konstipasi dan dapat memicu radang usus. Hal ini dikarenakan pisang yang belum masak mengandung banyak zat tepung yang selalu itu untuk dicerna. Pisang muda juga mengandung pektin yang akan menyerap air dalam saluran cerna, serta menyebabkan sembelit dan juga berfek pada radang usus. 5. Daging Merah Daging merah mengandung lemak dan zat besi yang tinggi, hal ini membuat makanan ini lebih lama dicerna oleh usus. Proses yang lama ini umumnya akan menyebabkan semelit di awal jika dibiarkan dapat meningkatkan risiko peradangan pada usus. Itulah beberapa pantangan penderita usus buntu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!